Habis enak jadi begoin lo Ayo rebalik Terus tuh si isti gimana jak Kasian kalo ditinggal begitu Eh torol Lo mau semua orang ngebugin lo Udah ayo cabut Ya ampun Si isti bunuh diri Ngapa bisa bunuh diri begini isti ya Ada masalah apa emang Kayaknya isti sama emangnya kagak ada masalah apa-apa dah Hidupnya normal-normal aja Jangan dong bah Besok kita bakal cariin tumba yang lebih baik bah Atau kita bakal cariin tumba perempuan bah Udah ada besok-besok Gue maunya hari ini Terima kasih Hari ini hari pertama gue jualan jilok Semoga aja banyak yang beli jilok gua Enaknya kemana dulu ini ya jualannya Lah kan gue baru pertama kali ini jualan jilok Mana ada punya tempat favorit Udah lah jualan aja dulu Kalo rezeki juga rame aja yang melintar Tempat explosive Tentu Tempat cilok 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 enak gurih dan nikmat siapa yang makan pasti panjang umur dan panjang rezeki bang cilok bang alhamdulillah iya bal bang cilok satu ya lah gue gak lo beliin bi eh ada lusa disini kirain cuma gue doang di peseronda hahaha bang saya juga sekalian ya bikinin jadi dua porsi ya bang ciloknya iya bang kasian ya anak yatim satu kalau kagak dibeliin sering ngambek ngambeknya jelek dia bang sering nyoker-nyoker sampah hahaha jangan dengerin bang orang gila ini hahaha abangnya bisa aja nih bang udah jadi ciloknya mantap nih sore-sore makan cilok sambil ngopi yoi bih sikat yaudah bang saya lanjut jualan dulu ya iya bang bang hati-hati ya kalau jalan pohon gede di ujung jalan ini kalau bisa jangan lewat situ kalau udah maghrib lah ngapa emang bang angker ya bang pohonnya banyak kulit bulunya bang kalau habis maghrib hahaha abang bisa aja yaudah bang saya jalan dulu bang 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 beli cilok seporsi bang nah ada orang yang beli cilok neng ini cilok pesanannya nah itu cewek mana tadi perasaan ada disini neng neng mana sih ini orang bang 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 saya disini loh bang astagfirullah setan asik banget kalau jualan tiap hari habis jadi makin semangat kejualan hari ini ke gampung bambu kuning lagi ah disini orangnya royal-royal kalau gampung lain paling yang beli 2 sampai 5 orang itu pun paling banyak 10 ribu kalau di bambu kuning yang beli bisa sampai 20 orang dan belinya juga agak dikit paling kecil aja 50 bahkan ada yang beli sama gue 100 ribu pada kerja apaan nih orang-orang yang hidup di bambu kuning ada aja duitnya 2 sampai in so my so my so my enak bergizi dan nikmat cocok dimakan sama orang kaya so my so my bang so my bang 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 beli sama sejuta nah sejuta gua agak cukup ini bosomainya lu gimana sih Bang masa kagak bisa gua beli sama sejuta gua kebanyakan duit ini makanya gua beli sama ilmu sejuta biar cepet habis duit gua aduk gimana ya Bang sampai saya agak cukup walau mau beli sejuta paling kan juga kalau dibuarin semua cuma 450 ribu bang ya udah gini aja bikinin gua sama satu porsi sisanya biasanya lu bikinin ke warga yang lewat pokoknya kalau ada yang beli sama lu lu kasih gratis bilang udah gue bayarin gimana bisa kan begitu lah kan cuma 450 Bang ini sejuta gimana ceritanya udah sisanya buat lu sama anak bini lu rumah ya Allah Bang masih banyak Bang beneran ini bang masa gua bohong gua orang paling kaya di kampung ini lu tenang-tenang aja dah nih Bang semainya eh Kang semai jangan lupa lu bagiin tuh semai ke warga jangan suruh bayar siap Bang pasti ini saya bagi ini semai semai ya udah bang saya jalan dulu ya ya udah gila sana Bang beli semainya bisa Bang eh ada suara cewek yang mau beli semai gua tuh kayaknya eh neng bisa neng mau beli berapa porsi neng mau beli dua porsi aja Bang makan disini apa dibungkus nih neng makan disini aja bang ribet kalau pakai bungkus-bungkus emangnya saya cewek apaan main bungkus ah helah sih neng bisa aja betul-betul ya neng bisa bikin dulu semainya neng nih udah jadi semainya lah marah tuh cewek pasal tadi masih ada disini deh tuh mumpuan neng neng dimana sih tuh cewek apa apa jangan jangan-jangan bang âwo bang sare saya saya disini bang bang idPE hem poserwada λeter padanya Pak RT, kemarin ada tukang cilok sama tukang somai yang digangguin sama setan, pohon gede yang di ujung jalan sana Iya, gue juga udah tau Kalau udah tau, ngapa diem aja Pak RT Lah, emang gue harus gimana, sak? Set, dia nanya Kalau Pak RT nanya ke gue, terus gue nanya kasih apa Pak RT Ada-ada aja lu, tek, pikirin lah Apa kita tebang aja tuh pohon Pak RT? Biar setannya pergi Iya, kita tebang Ntar tuh setan bersarang di rumah lu Mau lu Ya kagak lah Suruh pindah ke pohon yang dikuburan aja sih tuh setan Emang tuh setan ngelandangan, main disuruh-suruh pindah gitu aja Dari dulu tuh pohon gak bisa ditebang, sak Dari jaman gue masih muda kali Lah kok bisa Pak RT Ngapa emang tuh pohon gak bisa ditebang Jadi begini, dulu di kampung belum sampai sekarang nih Menurut cerita orang tua, disini tuh dulu hidup cewe sama emangnya yang udah tua Suatu hari, nih cewe lagi pergi ke Kali buat nyuci baju Biasa kan orang dulu nyuci-nyuci di Kali Agak kayak sekarang pake mesin cuci Yaudah buruan, lanjutin ceritanya Lah, jirin apa suara lu lu, sak? Demen gue Pak RT cerita-cerita begini Lanjut Pak RT Oke, gue lanjut ya Sampai dimana tadi ya? Cewe yang nyuci di Kali Gitu aja lupa lu, teh Oh iya Nah, pas tuh cewe lagi nyuci Tiba-tiba ada dua orang cowok nih yang nyamperin dia Ternyata cewe satunya udah lama-lama sama ini cewe Eh, ada Neng Isti Lagi nyuci baju, Neng Yaelah, Neng Ditanya diem aja kayak orang gagu Awas, Neng Beneran gagu ntar Eh, Sam Bilang itu sama ada demenan lu Jangan sombong-sombongan jadi orang Maaf, Neng Isti Si Jack emang begitu orangnya Suka bercanda ya Ayo deh, Jack Kita ke warung Ngopi Sam Ini kesempatan lu Buat jadiin si Isti Bini lu Maksud lu gimana sih, Jack? Goblok banget sih lu jadi laki Sekarang saatnya bikin si Isti bertepuk lutut sama lu Ayo gua bantuin Maksud omongan lu apaan sih? Gua beneran kagak ngerti dah Begini nih, kalo orang cuman makan jangkrik goreng Otaknya dikit Begini maksud gua Si Isti kan sekarang lagi sendirian Lu paksa aja buat kawin sama lu Kalo kagak mau, lu perkosa sekalian tuh anak Gila lu Jack Kagak dah Kagak berani gua Kalo lu kagak mau Biar gua aja yang perkosa Atau garis desa Lu apa-apaan sih Jack? Jangan gila lu Kalo lu mau ngerasain Ayo ikut gua Ha 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 Nah Isti Kenapa sih kalo ditanya diem aja Budek ya? Woy, cewek uraan Kalo dia Jack ngomong tuh nyaut Sombong banget lu jadi cewek Pergi lu berdua Atau gua bakal teriak Biar semua warga dateng kesini Dan meroyok lu berdua Lu pikir bakal ada warga Yang denger teriakan lu Hari ini lu harus muasin kita berdua Dasar setan Pergi gak lu berdua? Pergi! Lepasin, lepasin 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 Kalo begini kan Lu udah kagak penasaran lagi Sama si Isti Sam Habis enak Jadi bego lu Ayo rebalik Terus Si Isti gimana Jack? Kasian kalo ditinggal begitu Eh Torol Lu mau semua orang ngebugin lu Udah ayo cabut Dasar manusia-manusia labat Dasar manusia-manusia labat Gua harus gimana ini? Gua malu Kalo harus pulang ke rumah Kalo kayak gini Mending gua bunuh diri aja deh Ya ampun Si Isti bunuh diri Ngapa bisa bunuh diri begini Isti ya? Ada masalah apa emang? Kayaknya Isti sama emangnya Kayaknya isti sama emangnya Kagak ada masalah apa-apa dah Hidupnya normal-normal aja Udah 2 malam ini gua kaget bisa tidur Kenapa ini mata susah banget meremnya? Nih gua bawain tukang urut Buat lu Biar badan lu bisa ditidurin Bang Ayo saya kerukin Eh iya neng Ayo masuk ke dalam Mau diurut apa dikeruk nih? Dikeruk aja dah Kayaknya abang masuk angin nih Mau dikeruk pake pisau Atau pake golok bang? Ah si eneng bisa aja bercandanya Kalo pake pisau sama golok Itu mau bikin abang mati neng Emang gua pengen bikin lu mati? Dasar manusia bejak Iblis Isti Isti lu kan udah mati Dian bunuh gua Gua minta maaf ya Maaf Maaf apaan lu? Lu harus mati Lu tebus maaf lu pake nyawa lu sendiri Siapa? Siapa sih nih orang? Iya siapa sih lu? Ya ampun Isti Eh setan Jangan macem-macem lu sama gua Mau ngapain lu kesini? Pergi lu setan Gua kesini buat ambilnya Walut dasar manusia laknat Jangan macem-macem lu Pergi lu sana Dia bakal pergi asalnya wal lu ikut sama gua Habis itu setan yang bunuh dua orang tadi Itu setan terus tinggal di pohon besar itu sa Oh begitu Pak RT Emang kagak ada yang berani nebang tuh pohon Pak RT Dulu ada yang sempet mau nebang tuh pohon Cuma orangnya sedikit parah Terus mati kagak tau sakit apaan Kan dendamnya udah tuntas tuh setan Tapi gak apa masih nakut-takutin orang yang lewat Pak RT Kasian tukang jualan yang ditakut-takutin Ape ninggalin dagangannya Kalo itu gua gak tau dasar Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton 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 sama anak kosnya beruntungnya bisa gue tinggal di kosan disini permisi mba saya kesini buat nepatin janji saya mba saya udah bawain foto orang yang mau saya jadiin tumbang mba orangnya masih muda sehat dan sepertinya gak punya penyakit cuma agak bau aja kayaknya mba soalnya ini orang jarang mandi mba soalnya kerjaannya di luar meluk jarang balik ke kosan jadi makanan ini harus saya kasih ke orang dalam foto ya mba baik mba saya akan memberikan makanan ini ke orang tersebut saya permisi pulang dulu ya mba ini ada sedikit cemilan buat mba biar gak bete di pohon mulu mba neng ini ada makanan lo kasihin keburuhan makanan apaan ini bang anak kos dikasih makanan lulu itu makanan dari setan pesugihan kasih keburuhan biar tuh setan yang habisin tuh anak dekil oh gitu oke lah bang ntar gue kasih nih makanannya keburuhan dekil biar mampus tuh anak hahaha berwisik burhan misik burhan burhan ih si deki lama banget sih keluarnya kayak oke aja nih orang dasar manusia deki lenda kumal burhan burhan berwisik burhan misik burhan burhan iya sebentar eh bu niya ada apaan bu sore-sore udah ke kosan kayaknya belum waktunya bayar kos dah yeee emang gue kesini mau nagih kosan ini ada makanan buat lu makannya kenyang ya biar kerja lu di luar makin lancar ini cocok banget nih bu belum makan juga nih gua mantep deh ini emang bu kosan the best dah bu niya yaudah gue balik dulu ya dekil eh maksudnya burhan iya bu niya makasih banyak ya bu makanannya yeee sama-sama suai banget bu niya gua dipanggil dekil apa gua sedekil itu ya kalau dilihat-lihat sih kayaknya bu niya ada benernya juga nih gue kan jarang banget mandi hehehe yaudahlah makan dulu baru jalan kerja anjir capek juga kerja nih Ari ada aja klien yang komplain sama kerjaan gua ngapa nih Ari kerjaan gua banyak banget yang berantakan ya biasanya kagak begini ah udahlah mending gue balik ke kosan tidur besok lanjut bekerja lagi anjir siapa lu pergi lu mau apa lu sama gua jangan ganggu gua pergi gua kesini mau ambil nyawa lu karena lu udah dijadiin tumbal 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 apaan lu udah makan makanan dari gua dan lu harus bayar sama nyawa lu makanan makanan apaan gua kagak pernah makan makanan dari lu aaaaaa meng 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 sini dah ngapa sih bang teriak teriak begitu meng lihat tuh di kasur wih duitnya banyak banget bang pasti setat pesugian udah berhasil tuh ngebunuh si dekil ya bang hahaha kayaknya iya neng duit sebanyak ini pasti dari persembahan kita kegetu setan kalau kayak gini terus kekayaan kita kagak bakal abis nih sampai tujuh turunan delapan tanjakan iya bang kita bakal hidup enak terus ini sampai kita tua hahaha hahaha han Burhan Masih tidur kali ini anak ya Woi bangun woi Udah siang ini Masih monor aja lu Han Burhan Kemana sini anak Biasanya kalo gue panggil begini udah bangun dia Apa gak ke pulang tuh anak ya Yaudah lah Mending gue berangkat ke kampus dulu Bih Kita gak honda kemana dulu ini ya Lama jadi aci masih gagah paham juga lu Ya kita keliling lah Kayak biasa aja Iya tau gue Tapi mulai dari mana ini rutenya Rute Kayak angkot aja lu saya pake rute Enaknya sih dari sini kita lewat kekuasaan paroki Kali aja ada cewek cakep yang belum tidur Hahaha Nah Ngomong-ngomong soal kosan paroki Kenapa kosan keren begitu bisa murah banget ya bi Apa jangan-jangan Ada Mulut lusa Sembarangan aja kalo ngomong Jangan mikir yang aneh-aneh mulu lu Didengar orangnya baru tau rasa lu Ya aneh aja bi Masa kosan keren plus Komplit begitu harganya murah banget Kali aja paroki sama bininya Mau sekalian beramal Sama orang-orang yang kurang mampu bayar kos Kan disitu kebanyakan anak muda yang baru pada kerja sak Ada juga yang masih kuliah Jadi duitnya masih belum banyak Udah ayo kita keliling Iya kali ya Yaudah dah Ayo kita keliling Ini kosan ngapa hawanya serem banget ya abe Mulai dah ini anak dukun otaknya Jangan mikir yang aneh-aneh mulu lu sak Muka lu tuh yang serem Muka lu tuh yang serem Suwe lu bi Kenapa lu diim aja Sakit gigi lu ya Mampu sekali ini anak Gigi gua sampe kering Masih kagak dijawab juga Udah sak Capek kali dia abis pulang kerja Ayo kita lanjut ke liling lagi Sompret banget lu ane Neng Udah waktunya nih kita kasih tumbal lagi Kesehatan pesugian Kira-kira kali ini siapa yang cocok kita jadikan tumbal ya neng Menurut lu siapa neng Oh iya bang Udah satu bulan ini ya Waktunya kita kasih tumbal lagi dong Kayaknya si Sukma Cocok tuh bang Sukma Oh perempuan yang tinggal di kamar nomor lima itu ya Boleh tuh Cakep juga tuh anak Pasti setan pesugiannya seneng Dan kita bakal dapet duit lebih banyak Hahaha Yaudah ntar malam abang Ngepohon keramat belakang rumah aja dah Biar besok gue bang yang kirim makanannya ke si Sukma Siap kalo begitu Ini ada tumbal lagi buat mba Kali ini tumbalnya cakep mba Anak perempuan Dari tampangnya sih Kayak masih 20 tahunan Tapi gak teh udah masih perawan apa kagak Kalo mba pengen maslihin Coba cek aja sendiri Ini mba fotonya Saya taruh sini ya Wih makanan kali ini gak kayak biasanya mba Makanan mah kali ini Oke mba Besok gue bakal ngasih ini makanan ke korban Neng kasihin nih makanan ke Sukma Wih makanan kali ini lebih enak dari biasanya ya bang Iya neng Kayaknya tuh setan pesugian demen sama tumbal perempuan Bagus dah Kali aja ntar duit yang kita dapet jadi tambah banyak Hahaha Oke dah bang Gue ke kamar semua dulu ya bang Neng 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 Sukma Permisi Neng Sukma Eh bu Nia Ada apaan bu ke kamar saya jam segini Ini neng Ibu tadi beli makanan kebanyakan Jadi ibu kasih neng Sukma aja ya Idi si ibu Nia tau aja kalau saya belum makan Makasih banyak ya bu Iya sama-sama neng Sukma Jangan kasih tau yang lain ya Kagak enak ibu Siap du beres Emang bener-bener ini kosan Murah Keren Dapet makanan Enak lagi Nggak bakal aku mah pindah dari kosan ini Waktunya makan enak sebelum jalan kuliah Aduh Kemaleman lagi ini aku tepulangnya Masih ada angkut nggak ya Pesan nojo aja lah Yaelah HP pake mati segala lagi Yaudah lah Jalan kaki aja Deket ini kosan aku Apaan itu Kenyalah Waktunya gua ambilnya walu Tuh kan neng Apa gua bilang Duit yang dikasih sama tuh setan pesudian Tambah banyak kan Ini pasti karena kita tumbangin Anak perempuan yang cakep Yang bikin tuh setan seneng Iya ya bang Kayaknya kita harus cari anak perempuan yang cakep nih bang Biar duit kita makin banyak Hahaha Sak Beberapa hari ini ada polisi yang ke kampung kita Katanya Anak kos di kosan Pak Roki Ada dua orang yang meninggal kecelakaan Menurut lu Pasu akal kagak sak Apa jangan-jangan ada sesuatu nih sak Sama kosannya Pak Roki Gua juga sempet mikir gitu teh Tapi si Robi kagak percaya Gua mikir kalo tuh kosan angker teh Soalnya tiap lewat situ Halanya lain banget Panas Gua curiga kalo tuh kosan Pake pesugihan Pak RT Kosan pesugihan Maksudnya Bukan kosannya yang pake pesugihan Tapi orang yang punya kosannya Pak RT Dijelasin mulu lu teh Capek kan gua ngomong dua kali Ya kan gua belum paham apa yang lu maksud sak Pesugihan ya Bisa jadi sih sak Pasti Pak RT Mana ada kosan kain begitu Harganya murah banget Udah gitu Kata anak kos Mereka sering dikasih makanan sama Bu Nia Iya juga ya Siapa saya yang bilang kalo mereka dapet makanan dari Bu Nia Si Burhan teh Dia kan sering nongkrong di pos londak Burhan Bukannya tuh anak salah satu korban silahkan ya sak Nggak iya teh Apa jangan-jangan TUMBAL Yailah teh Gantian ngapa kalo ngomong TUMBAL ini sak Jadi korban dikasih makanan dulu Terus setan pesugiannya yang ngebunuh korban Bisa jadi teh Tapi kan korban meninggalnya kecelakaan Gimana tuh setan ngebunuhnya Apa tuh setan nyetir mobil Terus nabrak korban Ya kagak begitu juga kalo setnya sak Ya kali setan nyetir mobil Terus setan nakut-takutin orang doang Sampai si korban panik Dan gak sadar lari ke jalan raya Disitu kebetulan ada mobil yang lewat Dia ketabrak dari si korban Terus kita harus gimana ini teh Yaudah sak Kita sedikit aja langsung Pernah saran nih gue jadinya Mana nih si Rocky Udah jubah segini belum nongol juga Sabar teh Ini kan kita lagi nyelidikin kasus pesugian Ntar juga nongol tuh manusia Mbah Ini saya bawain sedikit saja Sama foto tumba selanjutnya Tumba kali ini namanya Suri ya mbah Anak laki-laki Masih muda mbah Tuh kan bener teh Si Rocky ngelakuin pesugian Bejat juga nih orang Ayo teh kita tangkap aja langsung Udah diem dulu sak Kita liatin aja dulu Ini mbah fotonya Baik mbah Makanan ini bakal saya kasih ke korban Yaudah mbah Saya pamit dulu ya Apakah gak langsung ditangkap aja sih Pak Riteh Gergetan gue liat itu orang Mending kita kasih tau aja tuh si suriasa Biar kagak makan makanan yang dikasih Ibu Nia Ayo deh kita balik Jamuk mulu ini Oke teh Besok gue kasih tau si suria Biar kagak makan makanan dari itu manusia-manusia laknat Mana nih si suria Biasanya tuh anak Lewat sini jam segini Yaelah Mana sih tuh anak Mau diselamatin Apa kagak sih Nah itu si suria tuh Sur Suria Sini dah lo Hei bang Ia bang Ia bang Ia bang Ia bang Mau ngapaan sih bang Si roky sama bininya ngelakuin pesugian sur Nah terus gimana si suria Lah lu kagak kaget sur Lanjut bang Gue dengerin Gue dengerin si suria Gue dengerin ini nih Sebenernya si suria Gue gak pernah tau kalau Sukma sama Budan dikasih makanan, Pertek, sak Kalau gue tau pasti gue cegah Nah, mumpung sekarang giliran gue yang mau dijadiin tumbal Gue bakal gak gagalin rencana mereka Kalau lu bisa tau semua ini, sur Terus lu ngapa kagak ngomong-ngomong ke kita? Masih bingung plus ragu gue, Pertek Takut penglihatan gue salah Lah, lu punya indra ke-9, sur Gagak tau deh, sak Dari kecil gue bisa ngeliat yang begitu-begituan Yaudah, gue jalan kuliah dulu ya, sak, Pertek Iya, sur Hati-hati lu di jalan Siap, Pertek Bagus deh, tuanak Udah sadar dan bisa ngatasi masalah pesugihan Lu ngapa, sadi-ngapanya dari tadi Kesurupan lu ya Tesel banget gue, teh Niatnya pengen nolong Malah diceramain sama surya Pantes, tuanak Dari tadi santai banget Pas gue bilangin mau dijadiin tumbal Ternyata udah tau dia Suwe si surya Tau gini mah, gue kagak bilangin tuh anak Sabar, sak Yang penting kan niat lu udah baik Si surya juga makasih banget sama lu kali Gue ke warung ngomong dulu deh, sak Males gue liat lu marah mulu Eh, ikut dong, Pertek Belum ngopi ini Lah, ayo Bayarin gue, Pertek Nah, elah Yaudah, ayo Eh, Bu Nia Ada apa, Bu? Tunggu Mbim segini main kokosan gue Ini sur, gue ada sedikit makanan buat lu Pasti lu belum makan kan? Widih, Bu Nia tau aja kalo gue belum makan Makasih banyak ya Bu Nia Iya sur, sama-sama Dimakan ya sur Makanannya habisir Siap Bu Nia Pasti gue buang makanan nih Eh, maksudnya gue habisin Hehehe Bisa aja lu sur, bercandanya Yaudah, gue balik pulang dulu ya sur Jangan lupa dihabisin makanannya Makan nih makanan Ogap banget gue Mending gue doain aja nih makanan Biar tumbalnya bebalik ke paroki sama Bu Nia Pasti besok bakal ada duit lagi nih neng Di atas kasur kita Setelah itu setan ngebunuh si surya Hahaha Iya Bang, udah gak sabar ini Mau ngeliat duit numpuk di atas kasur kita besok pagi Loh Mbah Kok Mbah dateng kesini? Bukannya Mbah harus ngebunuh si surya Mbah Si korban Kagak makan makanan yang di lokasi Dia justru Gue balikin makanan yang di lokasi Pakai doa pembalik Jadi yang jadi tumbal kali ini Loh kedua Jangan dong Mbah Besok kita bakal cariin tumbal yang lebih baik Mbah Atau kita bakal cariin tumbal perempuan Mbah Gak ada besok-besok Gue maunya hari ini Semalam si Rocky sama bininya meninggal Dengan cara yang tragis, sak Ya begitulah Kalau minta rejeki selain dari Allah Pasti bakal celaka tuh orang Tumin banget, sak Lu ngomong bener begitu Iya, sak Jangan pernah minta rejeki selain sama Allah Bakal celaka pasti Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya